Intro Menjawab fitnah Yusril, Prabowo anti-Islam Ditulis oleh Zaif Taufik Kader Garbi Sedang booming percakapan WA antara HRS dan Prof Yusril Yusril melakukan penggiringan opini bahwa Prabowo itu jauh dari Islam Dan dampaknya tidak akan memperjuangkan kepentingan umat Islam Saya lalu coba-coba survei sedikit ke kawan-kawan dari kalangan Islamis Mayoritas jawaban mereka adalah Prabowo akan memperjuangkan kepentingan umat Kurang lebih seperti itu Bersama partainya Gerindra yang diketuai oleh Prabowo Akan memperjuangkan kepentingan umat Islam Itu pendapat pribadi saya mengenai Prabowo dan Gerindra Umat Islam dewasa ini telah memiliki kesadaran politik yang luar biasa Ditandai dengan adanya aksi 411 dan 212 Coba kita lihat flashback sedikit ke belakang Siapakah politisi yang sejak awal membackup gerakan kolosal umat ini Kita akan banyak dapati di media-media ada dua nama Yaitu Fahri Hamzah dan Fadri Zon Bahkan untuk 411 Kelompok politik yang mengklaim paling berjuang untuk umat Malah melarang kadernya turun aksi Dalam konteks terkini soal kasus pelepasan saham BIR oleh Pemprov DKI Kita juga bisa dapati media-media bahwa di berita media-media itu Gerindra juga mendukung pelepasan saham BIR ini Bahkan Gerindra juga paling rajin melakukan lobby-loby kepada fraksi yang belum setuju Untuk melepas saham BIR ini Anda bisa dengan sangat mudah mendapatkan berita ini di internet Tinggal ketik Gerindra BIR Maka akan banyak muncul berita perjuangan Gerindra Melepas saham BIR Poin-poin di atas bagi saya Menunjukkan bahwa Prabowo sebagai capres dan ketua umum Gerindra Akan memperjuangkan kepentingan umat Meskipun Prabowo sendiri mengakui bahwa kualitas keislamannya Atau ubudiahnya masih sangat kurang Tapi keislaman secara muamalah sudah matang Jadi bagi saya Prabowo dan Gerindra nya akan memperjuangkan juga kepentingan umat islam Bukan hanya satu kelompok saja yang akan berjuang Klaim seperti itu justru sedikit menyedihkan Terima kasih telah menonton!